Hai wuuh enggak enggak emas dulu jauh gimana gak jauh eh belum mau masih jauh kameranya matiin aja lah emang-emang baterainya Destiny ada apa ya ada yang berinteraksi kayaknya dayang matikan enggak enggak kan mati-mati-mati kelihatan di kamera iya beneran itu ya taruh aja ke merahnya oke kebiasa deh kenyutan enggak wujud-wujud ini dong wujud-wujud ada apa yang saya penasaran wujud-wujud enggak wujud-wujud enggak wih iya katanya ada yang mau diomongin saya juga heran di kamera kelihatan iya loh saya ke belakang jelas 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 banget udah Ceyon cerima aja buka pintunya biar iyang masuk ke tempat Ceyon maling cari tangga nengsan nular orang tua orang tua memang memang dingin Terima kasih telah menonton Tumen-tumennya yang wujud nyata seperti itu Mau kemana? Mau ke satu tempat yang bisa dibilang bahaya Kami ingin menyelamatkan salah satu teman kami Di sana banyak sekali Dari golongan Semacam-macam ada di daerah sana Ya saya tahu yang Dan mereka tidak bisa diremehkan Betul Terus kenapa ayam tiba-tiba ada di sini? Karena Anak yang saya masuki ini Meminjam ribuan prajurit Dari golongan macan putih Kapan minjemnya yang? Tadi malam Kok gak ngabarin saya ya? Dia Lewat meditasi Memanggil saya Itu katanya Mau dibuat untuk apa pasokannya itu ya? Anak ini bilang Untuk menyelamatkan Salah satu temannya Yang sukmanya Ada Dalam bahaya Betul Cuman Tapi kok Tadi gak Bilang apa-apa ke saya ya Kak Izan ya Gak ngasih Kabar-kabar Berarti ini ayam ikut Bantu juga Tidak Terus Kenapa ayam ke sini? Saya Hanya Ingin Meringatkan saja Pada kalian Tidak mudah Untuk mendapatkan Sutma Yang sudah terkurung Apalagi Penjagaan yang sangat ketat Kami tahu Kami tahu Dan kami sudah tahu Semua risikonya yang Dan Saya juga khawatir Dengan semua Prajurit Yang anak ini bawa Insya Allah Jangan khawatir ya yang Saya sama Cak Yayon Insya Allah Akalan Bakalan Paling Depan Insya Allah Biar bagaimanapun Semua prajurit Adalah tanggung jawab Mereka juga Punya keluarga Punya anak Yang harus mereka Kasih makan Itu lah yang Jika salah satu Di antara mereka Gugur Siapa yang Mau kasih makan Keluarga Maka Berhati-hati-hatilah Apabila Sudah Ingin Melanjutkan Perjalanan Untuk Untuk Membebaskan Sukma Dari salah satu Teman kalian Yang tahu gak Tempatnya Ya Ya Sebelum Saya menemui kalian Saya dari sana Oh udah Udah pernah ketemu Sema Sukmanya Teman kami Ada Sukma Teman kamu Mesti ada Di sana Bahkan Bukan cuma Teman kamu Saja Yang ada Di sana Ada Tujuh sukma Yang mereka Jaga Astagfirullah Dan bahkan Satu persatu Mereka Sudah Banyak Sekali Yang ingin Membebaskan Tapi Tidak ada Yang berhasil Mencoba Melarikan diri Mencoba Melarikan diri Dan bahkan Dari Semua Spiritual Orang-orang Yang mempunyai Kelebihan Membantu Untuk Membebaskan Tidak ada Yang berhasil Satupun Di antara mereka Jika Nanti Kalian Kalian Berhasil Membebaskan Sukma Teman kalian Berbaik hatilah Kalian Bebaskan Semua Sukma Yang ada Di sana Siap Ayang Akan kami Bebaskan Semua yang Ditahan Di sana Demi kebaikan Karena Mereka Mereka Semua Mengeluh Menangis Mencari Bantuan Untuk Mereka Bebas Dan Ingin Kembali Pada Raga Mereka Masing-masing Sebenarnya Ayang Tahu Tidak Siapa Dalam Semua Yang Ada Dalam Masalah Ini Ya Salah Satu Ada Manusia Yang Menganut Ilmu Hitam Dialah Yang Mengendalikan Semua Meklub Gaib Yang Menjaga Raga-raga Tersebut Dan Menjaga Semua Sukma Sukma Tersebut Dia Mengurung Sukma Dan Memasukkan Makhlub Gaib Lainnya Pada Raga-raga Yang Sudah Mereka Kurung Sukmanya Jadi Kalau Menurut Ayang Kami Malam Ini Mampu Nggak Untuk Membawa Pulang Semua Sukma-sukma Yang Sudah Ditahan Keleyang Keyakinan Yang Yang akan Membawa Suatu Keberhasilan Bukan Kesombongan Maka Dari itu Yakinlah Kalian Semua Bahwa Derajat Manusia Lebih Tinggi Daripada Derajat Makhluk 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 Gaib Daripada Jin Ataupun Setan Selain Kalian Membawa Pasukan Dari Golongan Macan Putih Jangan Lupa Kepada Sang Pencipta Kalian Karena Semua Ilmu Kehebatan Kesuksesan Hanya Tergantung Pada Ridho Sang Pencipta Mereka Hanyalah Pelantara Bukanlah Apa-apa Jika Kalian Yakin Maka Kalian Akan Mampu Membebaskan Semua Subma Subma Yang ada Disana Kumakasipid Yang Anyayang Assalamualaikum Yang Kemana Pulang Pulang Terus kita Ngapain Disini Nggak Ada Kita lanjut Aja Jadi Udah Ada Ada Yang Disampaikan Nggak Ya Kata Yang Katanya Sayon Minta Pasukan Iya Saya Bukan Lupa Tapi Saya Mau Bilang Sama Cak Kontrong Sama Tim Itu Pas Nanti Setada Kita Nyampe Di Lokasi Seperti Itu Waktu Saya Seperti Itu Saya Nggak Ada Persiapan Gitu Duh Udah Nggak Bapak Nggak Bapak Karena Gini Ya Saya Sepet Tadi Malam Saya Meditasi Saya Coba Temui Yang Dan Saya Minta Bantuan Untuk Minjem Minjem Pasukan Untuk Beberapa Ribu Karena Kita Kewalahan Di Percobaan Yang Pertama Kita Kewalahan Jadi Saya Coba Bawa Beberapa Ribu Buat Menghadang Mereka Kalau Misalkan Nanti Emang Banyak Banyak Lagi Yang Menghadang Kita Jadi Kita Biar Lebih Mudah Untuk Masuk Kedalam Seperti Itu Ya Karena Kemarin Saja Kita Belum Sampai Kedalam Di Luar Aja Kita Kewalahan Apalagi Kalau Kita Masuk Kedalam Terus Gimana Jadi Kita Nanti Sendir Pakai Keris Cium Wanda Kalau Jujur Jujur Saja Kalau Misalkan Saya Pakai Untuk Kepentingan Kita Gitu Ya Ini Kan Kepentingan Kita Kepentingan Pribadi Gitu Saya Gimana Ya Kayak Sungkan Gitu Kalau Belum Pamit Gitu Soalnya Ini Kan Disuruh Pakai Buat Nangkep Si Mata Mata Ini Ini Kan Apa Ya Kita Nggak Mau Nangkep Mata Mata Tersebut Kita Mau Bebas Terus Gimana Ya Izin Dulu Dah Ya Misalkan Nanti Gampang Saya Izin Nanti Izin Kalau Misalkan Dibolehin Kita Coba Kita Pakai Misalkan Nggak Ya Mau Gimana Lagi Nggak Nggak Dipakai Gitu Ya Jadi Mudah-mudahan Bisa Mudah-mudahan Bisa Mudah-mudahan Kita Kita Berangkat Jam Berapa Tadi Jam Berapa Berangkat Saya Lupa Lihat Jam Tadi Tapi Udah Mas Luas Ya Jum Habis Insya Habis Insya Kita Berangkat Sekarang Jam Berapa 11 Waduh Ini Kita Belum Sampai Tempat Kita Belum Sampai Tempat Nanti Mungkin Kamera Kita Matikan Dulu Nanti Kita Lanjut Di Atas Kalau Udah Sampai Ketempat Kaman Lagi Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh